Allah melaikatu yusuluna al-Nabi Sesungguhnya Allah bersolawat kepada dan malaikat kepada Nabi berarti yang kita lakukan lalu Allah juga lakukan bahkan Allah lebih dulu melakukan adalah solawat maka boleh disebut zikir azali zikir qadim Allah qadim enggak? qadim salah satunya adalah solawat al-Nabi jadi ketika ruh kita berputar di alam gaib itu yang dia baca kenapa? dia berterima kasih karena Nabi diciptalah dia kemudian ada makanya Nabi mengatakan man nasya salata aliyah khati'a tarikal jannah ini berkali-kali saya ulang supaya tidak lupa siapa yang lupa solawat kepada aku maka dia akan tersesat masuk surga dia sudah ke arah surga nih tapi enggak ketemu-ketemu pintunya kenapa? karena surga itu dicipta karena ada Nabi Muhammad s.a.w. hanya untuk alu Muhammad untuk keluarga Nabi Muhammad keluarga Nabi ada dua keluarga nasab ada keluarga sanat keluarga nasab yaitu keturunan Rasulullah s.a.w.t kemudian ada keluarga ilmu ini yang mahal sebenarnya ilmu kita ini kan wajahnya wajah-wajah Asia walaupun ada yang keturunan-keturunan saya lihat ini beberapa ini tapi bukan itu yang penting man bata'a nasabuh bagaimana di diarba'in man bati'amaluhu lam yusir'ahu nasabuh orang yang yang punya nasab tapi amalnya enggak konek dengan Rasulullah enggak manfaat hadis ini bukan untuk menghujat ahlu baik seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan kita yang benci dengan habaib amal ini kalau habaib aja enggak dijamin apalagi ente gitu maksudnya gitu maksudnya hadis ini jangan salah memahaminya karena hadis yang sahih mengenai ahlu baik ada di sahih muslim sahih muslim sahih muslim sahih enggak namanya sudah sahih muslim apa kata Nabi inni tarikum fikum saqalain aku tinggalkan kepadamu dua wasiat yang kita kenalkan biasanya kitab Allah dan sunnah tapi hadis yang sahihnya bukan kitab Allah dan sunnah itu hadisnya Hasan yang sahih adalah kitab Allah dan ahlu baikku kitab Allah kalau kamu berpegang dengannya kamu tidak tersat yang kedua ahlu baik lalu Nabi mengingatkan sampai tiga kali uzakirukumullah fi ahli baik tiga kali aku ingatkan kalian mengenai ahlu baikku ahlu baikku ahli baikku tiga kali berarti mencintai ahlu baik mengerti ahlu baik habaib yang ahl sunnah itu wajib hukumnya makanya saya kalau ada habaib walaupun gak alim-alim amat ya kita dahulukan dia khawatirnya masuk ke hadis itu walaupun kita tahu nih ilmunya biasa ini namanya mengta'zim menghormati bukan mengkultuskan itu beda perbedaan kita dengan ajaran syiah mereka menganggap para imam zuriyah Rasulullah itu ma'asum dikultuskan ma'asum berarti apa terjaga dari dosa baik nah berbicara tentang keluarga Nabi pewaris Nabi nanti kita akan bahas di bab ke-10 dari kitab Awariful Ma'arif salah satu kitab ilmu kolbu atau tazikatu nufus atau tasawuf dalam tradisi ahlu sunnah dan saya sudah menyampaikan berkali-kali tasawuf adalah khas ahlu sunnah tidak ada ahli bid'ah mempunyai tasawuf ini perlu diketahui jadi kalau ada orang mengatakan sufi itu tidak sholat sufi itu menentang Allah dan Rasul itu tidak benar berarti dia bukan sufi dia suka terima kasih